Sebelum kita menyanyi anak-anak, mari kita menyanyikan Rabu Yesus di anak-anak. Sebelum kita menyanyikan Rabu Yesus di anak-anak. Sebelum kita menyanyikan Rabu Yesus di anak-anak. Sebelum kita menyanyikan Rabu Yesus. Sebelum kita menyanyikan Rabu Yesus di anak-anak. Sebelum kita menyanyikan Rabu Yesus di anak-anak. Sebelum kita menyanyikan Rabu Yesus di anak-anak. Tetapi walaupun seperti itu, Ayub tidak pernah mengiralkan kata-kata mereka. Ayub tetap percaya kalau Tuhan masih sayang sama dia. Dia bilang ke istri dan teman-temannya, kalau Tuhan masih sayang sama dia dan tidak pernah menindalkan Ayub. Tuhan sangat gembira karena Ayub tetap taat kepadanya, walaupun Ayub sudah sangat menerita. Sebagiannya, Tuhan memberikan kembali semua yang telah hilang. Semua ngalahannya. Diberikan kembali sebanyak dua kali lipat dan memberi kembali semua hal. Nah, lalu cerita Ayub, kira-kira apa yang bisa kita dapat? Walau Ayub harus kehilangan anak, tenang, dan harpa, dan mengalami sakit, Ayub tetap setia dan sayang sama Tuhan. Sama, Tuhan juga tetap sayang kepada Ayub. Di sini juga kita tetap disayang sama Tuhan. Buktinya, kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Masih diberikan alam Tuhan yang baik. Oleh karena itu, Tuhan juga mampu kita semua untuk mempunyai sifat yang baik seperti Ayub. Dan taat kepada Tuhan. Dan kita juga tidak boleh meninggalkan Tuhan karena Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Sekian cerita anak-anak yang sudah dibawakan. Ada yang mau berdoa? Terima kasih telah menonton!